Pada kesempatan ini, kita akan belajar bagaimana membuat filter data di report Microsoft Access. Saya akan jelaskan apa yang dimaksud dengan filter data. Filter data merupakan cara untuk menampilkan atau menyaring data yang sesuai dengan kriteria atau data yang kita inginkan. Baiklah, kita buat database baru terlebih dahulu pada Microsoft Access. Di sini saya akan membuat database baru, kemudian saya tentukan direktori penyimpanannya. Saya akan simpan di folder belajar database. Dan ini akan saya buat dengan nama data filter. Kemudian OK, setelah itu pilih Create. Sekarang database baru sudah selesai dibuat. Selanjutnya kita akan membuat table. Klik kanan desain, kemudian tulis nama table-nya. Sebagai contoh, table di sini akan saya buat dengan nama table barang. Nah, kemudian pada table barang ini, yang pertama akan kita isi dengan kode barang. Kemudian, tanggal transaksi. Data tipenya, kita pilih date time saja. Kemudian, nama barang. Setelah itu, jumlah. Jumlah ini kita buat jadi number. Oke, untuk panjang karakter di nama barang ini, kita dapat sesuaikan. Misalkan, 35. Begitu juga untuk kode barang, juga sama ya. Mungkin 15 saja, seperti itu. Nah, sekarang kita sudah membuat field kode, tanggal transaksi, nama barang, dan juga jumlah pada table barang. Nah, hasil modifikasi ini, jangan lupa disimpan ya. Kemudian, kita isi beberapa data di dalam table barang tersebut. Sebagai contoh, di sini saya mengisikan beberapa data ya, dari tanggal 1 September tahun 2020, kemudian sampai dengan tanggal 5 Oktober tahun 2020. Nah, di sini untuk kodenya, kita isi dengan kode yang berbeda. Di mana di sini, dimulai dari angka 1 sampai dengan 5. Dan saya akan menambahkan satu data lagi sebagai contoh. Di sini, saya akan tambah tanggal transaksi yang terjadi tanggal hari ini, tanggal 11. Nah, misalkan, barang yang diambil adalah gula merah sebanyak 250. Nah, kemudian data-data ini kita simpan ya. Nah, langkah selanjutnya, kita membuat report atau laporan berdasarkan table barang ini. Nah, ini kita tutup. Kemudian, kita pilih menu create. Lalu, kita pilih menu report wizard. Nah, kita pilih semua field yang ada. Lalu, next. Kemudian, ini kita next-kan. Ini juga next. Kita pilih yang tabular saja ya. Nah, kemudian untuk titelnya atau judulnya dapat kita ganti menjadi laporan. Laporan barang. Nah, kemudian kalau misalkan kita ingin mengubah atau menambahkan desain pada report tersebut, maka untuk radio button atau pilihannya dapat kita pilih menjadi modify the report design. Kemudian, pilih finish. Oke, tampilan report daripada laporan barang dapat kita lihat seperti tampilan berikut ya. Ini saya tarik dulu, kemudian saya ubah ke tengah. Kemudian untuk warnanya juga sama. Kita ganti menjadi warna hitam biar terlihat lebih jelas. Oke, jika sudah, kita simpan ya, agar perubahan yang kita buat tidak hilang. Baik, kita akan jalankan report yang sudah kita buat. Nah, kalau kita perhatikan, di dalam report yang kita buat, semua data yang kita inputkan itu akan ditampilkan. Nah, pada kesempatan ini, kita akan belajar bagaimana cara agar data yang ditampilkan itu adalah data yang kita pilih dengan kriteria tertentu. Sebagai contoh, data yang akan kita tampilkan, misalkan data berdasarkan tanggal yang kita pilih, misalkan tanggal per bulan, per tahun. Caranya adalah sebagai berikut, kita tambahkan satu buah form. Kita gunakan yang blank form saja ya. Pilih menu create, lalu pilih blank form. Lalu pada form satu, kita klik kanan, kemudian pilih design view. Tambahkan dua text book di dalam form yang kita buat. Pilih menu design, lalu pilih text book. Tambahkan di form yang kita buat. Nah, seperti ini. Kemudian, pada text book satu, kita ganti menjadi tanggal awal. Kemudian di text book duanya, kita ganti menjadi tanggal akhir. Nah, kemudian untuk namanya atau name pada property sheet-nya, itu kita ganti di bagian tab all ya. Nah, ini kan namenya text 0. Ini kita ganti menjadi tgl awal. Kenapa ini harus diganti? Agar memudahkan kita untuk mengingat nama daripada text book satu ya. Kemudian, di bagian text book duanya juga kita ganti menjadi tgl akhir. Nah, seperti ini. Tgl awal di text book satu. Tgl akhir di text book dua. Nah, kemudian untuk formatnya, ini juga kita ganti ya. Formatnya kita ganti sebagai berikut. D, D, M-nya tiga kali. Kemudian, Y, Y seperti ini ya. Nah, kemudian di format yang kedua, di bagian tanggal akhir juga sama. Nah, seperti ini ya penulisannya. Nah, setelah itu kita simpan perubahan yang kita lakukan. Nah, untuk nama form-nya dapat kita ganti atau kita sesuaikan. Nah, di sini saya tetap menggunakan nama form satu saja. Lalu setelah itu kita tambahkan button pada form yang kita buat. Masuk ke menu design, lalu pilih button. Nah, kalau muncul common button wizard-nya ini kita cancel saja. Kemudian, ini kita ganti dulu. Caption-nya menjadi tampilkan. Nah, kemudian pada button ini, kita klik kanan, lalu pilih build event. Lalu kita pilih yang macro builder saja. Nah, kemudian pada option ini kita cari open report. Open report ya. Kita pilih open report. Nah, kemudian untuk report namenya, kita pilih laporan barang. Nah, sebenarnya cara seperti ini sudah bisa untuk membuka report atau laporan barang. Namun, laporan barang tersebut masih belum bisa di-filter. Nah, sebagai contoh ya, saya simpan dulu. Kemudian saya jalankan form satu. Nah, di sini misalkan sebagai contoh, saya akan memilih tanggal 1 Oktober sampai 30 Oktober. Saya tampilkan. Nah, di sini semua data itu akan tampil. Sementara, data tadi sudah saya filter ya. Sudah saya filter berdasarkan field. Nah, di sini harus kita perbaiki di fungsi menampilkan. Caranya adalah sebagai berikut. Pada form satu, kita klik kanan, lalu pilih design view. Kemudian pada button tampilkan, kita klik kanan juga, lalu pilih build event. Secara otomatis akan diarahkan ke macro builder. Kemudian di bagian where kondisinya, kita masukkan script atau rumus sebagai berikut. Rumus atau scriptnya adalah sebagai berikut. Kita perhatikan tanggal transaksi ini. Ini adalah data yang diambil dari field pada tabel barang. Kemudian form satu. Form satu, ini adalah form yang kita gunakan untuk memfilter data pada report. Nah, kemudian di sini ada tanggal awal dan juga tanggal akhir. Ini merupakan nama textbook yang kita gunakan pada form satu. Nah, perhatikan penulisan rumusnya sebagai berikut. Nah, apabila sudah selesai, kita menuliskan script ini, jangan lupa disimpan. Setelah itu kita tutup ya. Nah, sekarang ini juga kita simpan ya. Kita coba jalankan form satu ini untuk memfilter data pada laporan barang. Oke, kita coba mulai dari tanggal 1 Oktober ya. 1 Oktober sampai dengan tanggal 30 Oktober. Atau misalkan tanggal hari ini ya, tanggal 12. Kita akan coba ya. Nah, kita tampilkan. Nah, perhatikan. Di laporan barang, di sini tidak menampilkan data secara keseluruhan lagi ya. Namun data-data yang dipilih atau data-data yang difilter. Kita perhatikan mulai dari tanggal 1 Oktober tahun 2020, 5 Oktober tahun 2020, dan 11 Oktober tahun 2020. Sementara untuk data bulan September tidak ditampilkan. Oke, kita tutup. Nah, sekarang saya akan coba tampilkan data bulan September. Saya akan mulai dari tanggal 1, kemudian bulan September, saya akan akhiri di tanggal 30 untuk tanggal akhirnya. Saya akan tampilkan. Nah, berhasil ya. Tanggal 1 September 2020, tanggal 2 September 2020, dan tanggal 29 September tahun 2020. Nah, seperti ini bagaimana menggunakan fungsi filter di Microsoft Access untuk menampilkan data pada report Microsoft Access. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang disampaikan pada kesempatan ini bermanfaat.